Pemirsa kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan iayasan sosial di Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tidak ada korban dalam kejadian itu namun sejumlah peralatan bansos untuk orang cacat hangus terbakar. Diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1, percikan api cepat membesar dan membakar rumah di Jalan Hadiang, Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Terlebih di dalam rumah banyak tersimpan barang-barang yang mudah terbakar. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi agak kesulitan memadamkan api karena tiupan angin sangat kencang. Tapi api berhasil dipadamkan setelah satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini tapi kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Permanent sementara kita ilang 9 Jumit. Permanent sementara dari korsleting listrik. Untuk kendala sumber air jauh. Cuma kita sudah bisa melatasi lebih awal. Jadi kepakaran tidak membesar. Kompon tinggal permanen. Ada korban juga gak Pak? Terima kasih. Terima kasih.